Pesawat udara merupakan transportasi yang beroperasi di atas ketinggian. Melalui bahan bakar berupa aftur, pesawat akan menghasilkan tenaga sendiri sehingga dapat terbang di udara. Namun, tahukah teman-teman, ternyata pesawat juga diharuskan kencing atau membuang bahan bakarnya ketika di udara. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Mulai dari persiapan prapenerbangan oleh pilot, pihak terkait, hingga berbagai tantangan saat di udara. Di antara tantangan yang dimaksud, pesawat lebih sering terancam kehabisan bahan bakar sebelum sampai di bandara tujuan. Sebagian dari orang awam mungkin akan berpikir bila pesawat membuang bahan bakar saat di udara yang notabene bahan bakar tersebut berbentuk cair. Tentu daratan di bawahnya akan dihujani oleh aftur. Padahal kenyataannya tak selalu seperti itu. Ritual pesawat membuang bahan bakar saat di udara sesaat sebelum mendarat tak dilakukan oleh seluruh pesawat. Pesawat narrow body lebih condong terhindar dari hal demikian. Sebaliknya, justru pesawat wide body atau berbadan lebar lah yang kerap kedapatan melakukan ritual tersebut. Salah satunya adalah maximum take of weight atau batas beban yang dibawa pesawat ketika akan tinggal landas. Pilot pada dasarnya membuat skema penerbangan dengan memuat lebih banyak bahan bakar yang dibutuhkan dari perhitungan normal. Tentu faktor safety jadi alasan dibalik ini. Apalagi untuk rute jarak jauh. Namun, bila penerbangan berjalan normal tanpa ada kendala apapun, tentu bahan bakar akan tersisa banyak sesaat sebelum mendarat. Mau tak mau, pilot harus mengurangi beban berat pesawat dengan membuang bahan bakar. Aftur yang ada pada sebuah pesawat dapat menjadi sebuah kendala jika belum terbakar banyak dan menimbulkan berat melebihi batas maximum take of weight. Maka, pesawat tersebut tidak akan diizinkan untuk melakukan pendaratan dan diharuskan kembali ke tempat di mana ia melakukan take off. Prosedur membuangnya pun tak asal-asalan. Petunjuk teknis dari regulator penerbangan sipil Amerika Serikat, pesawat tidak diizinkan membuang bahan bakar di bawah ketinggian 2.000 kaki. Pasalnya, bila pesawat membuang bahan bakar di bawah itu, daratan akan dihujani bahan bakar pesawat setara ribuan liter. Tak terbayangkan berapa banyak rumah yang akan dibuat basah karenanya. Tak terbayang pula efek samping yang dialami masyarakat ketika terkena aftur sekalipun berupa kristal layaknya hujan rintik-rintik. Namun, bila pesawat membuang bahan bakar di atas ketinggian, bahan bakar akan menguap menjadi gas dan memuai di udara. Artinya, bahan bakar cair yang dibuang tak berbentuk utuh hingga menghujani daratan. Jika pesawat dipaksakan untuk mendarat dengan berat yang melebihi limitasi yang sudah dirumuskan, maka akan sangat berbahaya. Untuk itu, pilot harus tetap mempersiapkan agar pesawat tersebut dapat mendarat dengan normal dengan cara lain. Nah, begitulah kenapa pesawat bisa dibilang kencing di atas udara. Sekian dulu ya tayangan video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Nantikan video menarik selanjutnya hanya di channel kabarpenumpang.com Sampai jumpa!